Banyak jalan menuju jomblo Apa yang terjadi dalam hidup ini Tidak selalu bisa kita mengerti Otak kita terlalu terbatas Untuk mengungkap kompleksitas hidup Termasuk misalnya Mengapa doi begitu gampang Mendapat pasangan Sedang dia kok begitu sulit Alias jomblo terus Padahal dari segi apapun dia gak kurang Kadang emang gak bisa dijelaskan Dengan akal Maka prinsip berusaha sebaik-baiknya Berserah sebulat-bulatnya Itu penting Karena ada banyak alasan Kenapa orang itu ngejomblo Ada yang karena memang sudah pilihan Jadi kesempatan sih sebenarnya ada Kesiapan mental, spiritual Dan material juga oke Cuma yang gak mau aja No way lah Nah gak maunya itu bisa karena Ingin konsentrasi dengan studi atau karir Gak mau diganggu dengan segala Urusan tetek dan bengek Ups tetek Bisa karena ingin total mengabdi Panggilan dan pelayanan Misalnya ngurusin anak jalanan Atau pergi ke daerah terpencil Dan melayani suku terasing disana Atau bisa juga karena ingin setia Menanti cinta sang tambatan hati Biarpun doi sudah punya gandengan Emangnya tergandengan Alias gak sendiri lagi Prinsipnya sebelum janur melengkung Merit nih ya maksudnya Penantian jalan terus Bahkan andai kan pun nanti Sang janur akhirnya melengkung juga Kutunggu jendamu Kalau cewek ya kutunggu dudamu dong Eh pokoknya gitulah Walau harus menunggu seribu tahun lamanya Aduh Lah abis gimana Sudah cinta setengah mati Setengah hidup sama doi Gak bisa berundah Kelain hati Ya istilahnya sekarang sumon lah Bukan sumon manggil-manggil saat hompar ya Tapi sumon susah move on Nah jadi Apapun alasan orang memilih ngejomblo Kita perlu menghargainya Jangan malah sinis Atau berprasangka yang enggak-enggak Ngejomblo atau enggak itu Haksasi setiap orang loh Haksasi berarti Haksasi yang diberikan oleh Tuhan Karena kita manusia Sama dengan hak untuk hidup Hak untuk diperlakukan secara adil dan beradab Atau hak untuk dicintai dan mencintai Jadi sampai disini dulu ya guys ya Sepenggal cerita tentang Jomblo Pliketit Untuk selanjutnya silahkan like, share, komen, and subscribe Bye-bye